Halo guys, welcome back to my channel, my brother ku ya, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan, John Itung Oke guys, di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melakukan pengecekan LCD touchscreen yang super part Ini LCD touchscreen Oppo Reno 4F Ini yang super part, yang dimana ini gak bisa fingerprint guys ya Saya cari di toko tempat saya membeli yang super part yang ada fingerprintnya, harganya 2 jutaan loh Belum ongkir, belum ongkos jasa kita untuk memasangnya, kayak gitu guys ya Jadi pelanggan memilih yang super part ini, harganya 340 ribuan Dan nanti link pembelian produk ini ku taruh di deskripsi, saat saya beli harganya 340 ribu Namun ini tidak ada atau tidak bisa fingerprint Jadi ketika kita selesai memasang ini, ya sudah fingerprintnya gak akan bisa guys ya Oke, dan disini HPnya sudah saya bongkar Dan untuk video pelepasan, serta pembongkaran LCD touchscreen yang lama Ini masih yang ori pabrik guys ya, ini masuk air, ini blank, gak menampilkan gambar Nanti video pembukaannya, tutorialnya ku taruh di deskripsi Nah di video ini saya akan melakukan pengecekan dulu sebelum nantinya kita pasang guys ya Ini merek FIDIC, harganya 340 ribu Saat saya membeli ini harga bisa berubah-ubah Namun ini tidak bisa fingerprint Ya sudah, yang penting kita bisa pakai aja guys ya HPnya ini, walaupun menggunakan LCD touchscreen yang super part Baiklah, sampai disini saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu guys ya Oke Sebelum kita lem, jadi jangan langsung main lem-lem aja guys ya Dicek dulu betul-betul, kalau sudah oke, sudah safe Dan ketika saya melepas LCD touchscreen Untuk lebih amannya, kita lepas kabel baterainya Supaya dayanya terputus guys ya Jadi kita bisa melepas LCD touchscreennya dengan aman Oke, coba disini kita akan tes-tes pasang guys ya yang super part ini Untuk ketebelannya Kayaknya, sebentar Kayaknya agak-agak tebel ya Atau bagaimana tuh Coba Agak-agak sedikit tebel Ya namanya yang super part guys ya Coba kita tes pasang Tapi ketika dipasang ya Ini hitungannya masih enak aja guys Masih gak apa-apa nih Tuh Coba kita pasang dulu ke soketnya Oke, langsung cocok Coba kita tes on kan Merek Merek Fidik ya Fidik Fidik Oke Tuh Sudah ada logo Oppo Wah Ini bisa aja guys ya Tuh Mantep aja walaupun super part Tidak ada cahaya yang bocor dari pinggirnya ini Karena kita lihat disini Cahayanya gak ada sama sekali dari pinggirnya ini Nanti link Pembelian produk ini ada di deskripsi guys Color OS Apakah ini berpola? Kalau berpola Oh tidak Tidak berpola Wih Kalau dari sisi gambar LCD nya Walaupun yang super part guys Ini Mantep ya Bagus ya Terang ya Cerah ya Wih Mantep aja nih Coba kita cek-cek dulu Wow Nah kita cek dulu Untuk LCD nya Coba kita ke manual test dulu Screen unit test Tidak ada tompel-tompel Jadi untuk kode dialnya tadi Bintang pager 899 pager ya Oke kita cek dulu Wih Gambarnya cerah terang guys ya Kurang lebih saja nih Mau sama dengan yang ori pabrik Tidak ada tompel-tompel Tidak ada bercap Nah lewat pengecekan satu warna-satu warna Kayak tadi Kalau misalkan ada tompel-tompel Ya Kalau ada bercap Atau ada bintik-bintik Walaupun kecil atau halusnya bagaimana Itu akan kelihatan guys ya Lewat satu warna kayak gini Nah kalau di tampilan wallpaper kan banyak motif Tidak begitu kelihatan Jadi walaupun kita tanpa membuka Pelindung layar sementaranya ini Itu akan kelihatan aja guys ya Dan ini aman Untuk LCD nya Dan juga Lewat pengecekan Satu warna-satu warna kayak gini Kita akan tahu Kualitas LCD nya Semakin cerah dan bagus warna yang ditampilkan Semakin bagus pula Gambar yang dihasilkan oleh LCD ini Untuk pengecekan LCD Atau gambar LCD nya Oke Sudah safe Kemudian disini Saya akan Mengecek Touchscreen nya guys ya Disini kita masih ke manual test Kita Scroll Ke pinggir Media debugging Oh bukan Coba Oh ini coba Oh bukan itu Device debugging Coba kita Buka-buka aja guys ya Kita scroll Nah ini Ini guys Coba Touchscreen Handwriting Nah kita silahkan Arahkan jari tangan kita Ke semua bagian Atau daerah pada touchscreen Itu akan mengikuti guys ya Yang biru-biru itu Kalau teman-teman Arahkan jari tangan Teman-teman Ke suatu daerah pada touchscreen Lalu Itu tidak mengikuti Itu yang biru-biru itu Itu menandakan Bahwasannya Touchscreen nya Disitu Tidak sensitif Atau tidak berfungsi ya Dan ini kita Sudah arahkan Ke semua bagian Dan ini Semuanya Berfungsi Sebagaimana mestinya Oke Dari pengecekan LCD Di touchscreen Dan tampilan fisik pun Ini oke-oke saja guys ya Walaupun agak sedikit tebal Ini masih bagus saja Untuk kita pasangkan Oke Dan disini Kita akan mengecek Proximity sensor Bintang pager 899 pager lagi Kita scroll Oh enggak Ini manual test Coba Kita akan cari Proximity sensor Test Proximity test Coba Oh ini sensornya Kayak tertutup Nah sensornya Ada disini guys Coba Tuh Kita dekatkan Jari tangan kita Dia berwarna hijau Coba kita letakkan LCD nya ini Coba kita buka Untuk pelindung layar Sementaranya ini Apakah dia mau Berwarna hitam Oh ternyata Mau guys ya Ini Karena masih ada Plastik-plastiknya Di bawah ini Sehingga mengganjal Lalu sensornya Kayak tertutup gitu Nah sebenarnya Tidak guys ya Ini tinggal kita Pas-paskan aja Nanti ketika pemasangan Sehingga nanti Tidak akan tertutup Sensornya Kalau sensor tertutup Itu kalau kita Nelfon Baik nelfon biasa Maupun nelfon WA Layarnya otomatis Akan mati Jadi pintar-pintar Kita saja nanti Ketika pemasangan Jangan sampai Tertutup nanti Guys ya Untuk sensornya ini Oke Sip ya Jadi pemasangannya Kayak gitu aja nanti Bagaimana caranya Supaya sensor ini Jangan sampai tertutup Jangan sampai tertutup Nah Kayak gitu nanti Pemasangannya Guys ya Oke Dari LCD Task screen Proximity sensor Tampilan fisik Dan Apa lagi bang Disini Britness Bisa main Bisa diatur Guys ya Oke Hanya saja ya Fingerprint yang Kagak bisa Saya fingerprint Nanti disitu Disini Ya Bagaimana Mau bisa Itu Nggak ada Ini ya LCD nya Nggak dilengkapi Dengan fitur itu Coba disini Saya akan Test center Ini tembus guys Untuk fingerprintnya Ini yang Ori Fabric Tembus Nah Kalau yang Seperpat itu Yang harga 300an Yang nggak kayak gini Sehingga Nggak bisa guys Yang nggak bisa Tembus Nggak bisa Fingerprint Oke Ini yang Ori Fabric Nah Nggak apa-apa Dengan harga Yang diberikan Pelanggannya Mau Daripada Mesti kita Membayar mahal Sampai 2 jutaan Itu pun Belum ongkir Belum ongkos Jasa kita memasang Ya pelanggannya Lebih memilih Yang ini Yang 300 ribuan ini Oke Disini Kita bisa Langsung Memasangnya Guys Disini sudah Kita uji coba Udah Sip Dan siap Untuk Dipasang Oke Kita matikan dulu Kita lepas Kabel baterainya Kita lepas Kabel Fleksibel LCD Tascreennya Dan kita Akan melakukan Pemasangan Dan Pengeleman Nah Itulah Pengecekan Dari saya Pengecekan Sebelum Nantinya Dilem Dan dipasang Oke Saya akhiri Aja dulu Videonya Dan untuk Video Pemasangan LCD Tascreen Serta Pengelemannya Ini Nanti Linknya Kutaruh Di deskripsi Dan Video Pembongkaran Atau Pembukaan LCD Tascreen Yang lama Juga ada Di deskripsi Saya akhiri Saya John Itung See you The next Video My Brother Ku Terima kasih